Selamat Tahun Baru Selamat Tahun Baru Happy New Year Wih ada kembang api Sudah disiapin Tahun Baru Soundcard Baru Bukan Soundcard Soundboard Apa kabar nih teman-teman semua Di Tahun Baru Tidak terasa ya Sudah 2024 Gimana 2023 nya Produk TK Sudah direview Resolusi 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 saya masih 1080p 1920 Keren resolusi 1920 Kalau ada yang lihat video kita Januari 2023 Joknya sama Oh sama ya Berarti cuma ada perubahan ya Kayaknya standar Kalau resolusi yang getrigger jok gitu Selasa malam Waktunya kita Ngobrolin web Lumayan Ini kita Malam hari ini Kita Apa Rekaman Rekaman karena Masih edisi liburan Jadi kita rekam Di tanggal Perlu disebutin gak Gak usah ya Kita rekam Sebelum tahun baru Sebelum tahun baru Dan ini akan Rencananya Dari masa lalu Di tanggal 2 Kita dari masa lalu Dan malam hari ini Kita akan Ngobrolin Tentang Melanjutkan topik Yang kemarin ya Sebenarnya ya Kemarin kan review Kemarin hal yang Seru di 2023 Seru di 2023 Menurut kita Menurut kami Dan Sekarang kita akan Bahas tentang Kira-kira apa sih Topik-topik Atau teknologi Yang seru Yang bakal seru Di 2024 Menurut kita lagi Kembali lagi Menurut kita Jadi Versi kita Versi kita Nanti teman-teman Juga bisa Ini juga bisa Comment di Youtube Atau Di GitHub Discussion kita Biar kita bisa lanjutin Bisa lanjutin Di sini Kesana Sudah ada Kesana Iya Jadi kalau Apa Teman-teman Lagi tertarik Apa nih Belajar apa nih Ya gitu kan Wah Pengen belajar Astro Pengen belajar ini Belajar itu Itu aja Diskusi aja Nanti kita Coba Lihat Dan kalau menarik Kita akan bahas Oke Jadi Siapa yang duluan Mau mulai Untuk Kita bukan prediksi Lebih ke Apa ya Yang ingin Kita lihat Ngetrend lah Yang ingin Ngetrend di 2024 Saya duluan Oh iya Antara ini Sama Ini bukan teknologi Tetapi Wishlist Wishlist Keinginan ya Keinginan Iya Masih Sangkut pautnya Masih Dengan profesi Ya Saya cuma mau Mendoakan Supaya Winternya kita Di 2003 Sudah selesai Amin Winternya berlalu ya Jadi Spring Atau musim Semi Datang Jadi Teman-teman Yang Di tahun 2003 Yang Terdampak Winter Mudah-mudahan Di 2004 Ini Sudah jauh lebih baik Dan Apa namanya Keadaan ekonomi Jauh lebih baik Terus kemudian Hiring jauh lebih baik Dan Semuanya bisa Mendapatkan Pekerjaan Yang layak Amin Amin Itu Wis utama saya Di 2004 Semoga nanti Akhir Desember 2024 Semoga Pas kita review ini Terbukti ya Iya Amin Amin Mudah-mudahan Bukan hanya Perorangan juga ya Yang Mungkin ada teman-teman Yang merintis Startup Gitu ya Seperti saya Juga Mengalami gitu Maksudnya Kena dampaknya kan Ya Karena Satu ekosistem Satu industri Kena Kalau industri Kena Ya Semoga Berdampak Baik juga Semua Tanda-tandanya Sudah mulai ada Yang Kalau kita Lihat tren Terutama Yang Trend di Amerika Di luar Negeri itu Dulu Beberapa Tahun yang lalu Sempat penurunan 60% Hiring freeze Perusahaan-perusahaan besar Seperti Google Amazon Microsoft itu Berlomba-lomba Untuk layoff Berlomba-lomba Kayak Ini gantian gitu ya Layoff Layoff Terus Hiring freeze Lowangan pekerjaan Di bidang teknologi itu 60% turun Dibandingkan biasanya Nah Di Q4 2023 Mulai ada kenaikan Yang udah turun 60% Sekitar 13% 13% Sudah mulai Sudah mulai ada Kelihatan Kenaikan Dan Perusahaan-perusahaan yang tadinya layoff Yang hiring freeze Itu udah mulai buka Walaupun Masih terbatas Belum sebanyak kemarin Sama dengan Seperti Company Tanpa saya bekerja Memang Di awal tahun Adalah Pengurangan Karyawan Sebanyak 30% Terkena dampak juga Iya Jadi 30% Namun 30% itu Sepertiga ya Jadi Satu dari Satu dari Tiga orang Wow Lumayan Bede ya Lalu Di akhir Dapat Ya Dapat Dapat pesan Dapat pesan Mohon pastinya Bukan Dapat kesempatan Untuk melayoff orang gak Ivan Saya Saya Yang Keter-ketir Bukan di layoff Enggak Timnya Apa Jangan-jangan Itu Ngajuin nama Siapa yang Oh Nanti saya ceritakan sedikit Cuma Saya mau sampaikan Di Di Soal beda ya Kalau Kalau Company saya Q4 Itu nanti Januari Sampai April Jadi April Cut off nya Financial Sampai April Jadi Ibaratnya Di Q3 Atau Q4 Biasa Ini Kalau yang ambil Desember Itu Sudah mulai Buka hiring Lagi Cuma bukan Engineer Yang kemarin di layoff Bisa masuk lagi gak Ada satu orang Ada satu orang Yang Ada satu orang Yang Balik lagi Jadi Boberang namanya Sudah balik lagi So It's a good news Ya Nah kembali ke company saya Kalau yang tadi mas Dari saya tanya Uniknya company saya Itu Saat Saat Mau Melis Siapa yang bakal Di layoff itu Ada list nya Cuma Diberikan kesempatan Kepada Orang lain Jika ingin Mengambil paket Layoff Oh Oke Siapa yang mau di layoff Gitu ya Jadi Tetap dapat Sesanggungan dan lain-lain kan Yes Tetap dapat Bisa Bisa Mengajurkan diri Saya mau di layoff Mengajurkan diri Oh kebetulan saya mau resign Mendingan layoff aja ya Oh Atau misalnya mau buka usaha Atau mau Apalah Emang For whatever reason ya For whatever reason Di level praktikal nya Orang yang Orang yang Mengajukan diri Buat resign Di tengah Climate yang kayak gini Itu berarti kan Mungkin ya Dia punya Apalah Asplikasi lain Ya Setiap Orang ada mas Mungkin punya Oke dia Bertahan karena keluarga Atau kemudian Gimana Atau memang gak mau Whatever reason Ada kasih kesempatan Untuk dua minggu Jika ingin Mau mengajurkan diri Buat layoff Ya Silahkan Dan Ada paketnya Ada pesangunnya kan Jadi Siapa tau Siapa tau tertarik Dan Saya tidak tertarik Saya tidak tertarik Saya masih ada Ya Dan Ya Akhirnya sudah ada Short list nya Akhirnya ya Mereka pergi satu-satu Sedih sih Sedih Timnya Ivan Yang kena berapa Dari berapa Jadi berapa Salah satu teman baik saya Malah Satu Terus Timnya saya Kalau memang pernah bekerja sama saya Ada Total tiga Tiga orang Yang langsung Langsung Berhubungan langsung ya Kerja Di sebuah proyek Satu tim Satu tim Oke Ya That's the story Tapi Kembali lagi Ini kan 2024 ya Ceritanya Namanya Wismi saya itu Winters and Spring is coming Spring is coming Permanent spring lah Kalau bisa Ini gak permanent Masa Kan siklus ya Siklusnya ya Yang lama lah Berarti kita mulai pakai Spring framework Iya Barusan banget Udah kebayang sih Bakal kesitu Nah itu dari saya Next Dari kalian Next Siapa Eka Mau dulu ya Apa ya Ya kalau business yang tadi Mas sama Sekarang yang soal web ya Jadi Apa Mana ya Ini deh Framework aja Topik favorit kita semua ya Jadi kalau framework Kayaknya sih Kalau dilihat dari trendnya React bakal makin Tetap dan makin Mendominasi ya Terus Kelihatan ini makin lama Bakal makin banyak Orang gak suka sama react Tau kan ya Pokoknya komplain ini itu Pokoknya Makin banyak dipakai Kan pasti makin banyak komplainnya ya Jadi mungkin Ya Kayak jQuery dulu lah Ya Banyak yang pakai Banyak yang nyacat juga Tapi tetap Maksudnya itu Mendominasi Kan Maksudnya sebetulnya Kalau orang-orang yang protes itu Belum tentu kan Salahnya react sendiri ya Misalnya karena React kan dipakai udah lumayan lama Mungkin Ada codebase yang kurang rapi Misalnya ada yang dulu Dari masih OOP banget Masih banyak Risknya Terus beralih ke hook Apa function Cuma mungkin Apa Migrasinya belum rapi Atau apa Ya atau Atau masalah Organisasi kode Atau Lainnya lah Cuma yang jelas React bakal banyak Tetap Tetap banyak dipakai Dan akan banyak yang komplain Tapi di sisi lain Kelihatan yang makin banyak juga Apa Muncul Framework Dan terutama Meta framework Framework Atau Meta framework Yang kecil-kecil Kecil itu Artinya dua sih Bisa kecil ukurannya Sekarang trendnya kan Makin banyak framework yang muncul baru Kayak kita bahas kemarin loh Banyak yang meleverage Fitur-fitur standar Web API Yang emang makin lama kan Makin powerful Jadi otomatis ukuran Library frameworknya sendiri kan Makin kecil Sama ya Arti kedua kecil Yang kiasan lah Maksudnya yang niche lah Yang obscure Kayak misalnya sekarang aja Udah ada Apa sih lah Kalau tahun lalu ya mungkin Turbo hotwire yang sering dibahas Tahun ini HTMX Terus ada Terus ada Apalah yang Aneh-aneh Itu yang buat Bun apa Elisia Elisa Elisia Elisia Nah Keliatnya nih 2024 nih Mungkin Bakal makin sering Framework yang Kecil-kecil Kayak gitu Cuma kan Gak mungkin Kecil kemungkinan Langsung ada production Langsung banyak Production site Yang Oke Kita hapus semua React codebase kita Kita ganti dengan Bun dan Elisia Itu Ya sedikit lah Tractionnya Gak mungkin sebesar itu Jadi kayak Sebenarnya Gambar besarnya React 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 Terus di sekitarnya Bluh-bluh-bluh-bluh Kecil-kecil gitu Meta framework baru Masih berkaitan dengan Framework Ini Apa Trend yang Saya lihat Dari 2023 Mungkin akan berlanjut Di 2024 Adalah Cycle-nya Muter lagi Jadi kalau dulu kan Kalau kita bikin Web ya Website ya dulu ya Atau web page Halaman web gitu kan Belum jadi web app kan Itu kan yang menjadi aktor utamanya adalah HTML CSS itu buat Bagusin JavaScript biasanya buat Interactivity Interactivity tapi sebelum itu biasanya buat form Handle form Buat validasi email gitu-gitu ya Itu interaksi Batas itu Ya itu interaksi ya Tapi interaksinya juga minimum gitu Handle event Tidak jarang Tidak jarang Web itu tidak ada JavaScript-nya Itu sering dulu bahkan gitu Karena gak butuh yaudah gak ada JavaScript Kemudian Setelah dari sana JQuery juga masih sama Trendnya Jadi JQuery hanya menggantikan Jadi abstraksi di atas JavaScript kan Karena aduh JavaScript mungkin API-nya tidak se Developer experience apa Tidak se user friendly sekarang gitu kan Terus setelah JQuery baru muncul tuh Framework yang Full Kayak misalkan apa Backbone MVC Framework tapi JavaScript Kemudian muncul Angular Ditambah lagi dengan React Terus-terus-terus sampai sekarang gitu kan Dari yang tadinya Fokusnya adalah HTML Fokusnya sekarang ke JavaScript Bahkan kalau React itu kan Biasanya ID dengan Diff dengan ID App kosong gitu kan Selebihnya yang main JavaScript Semua gitu HTML-nya hanya sebatas itu gitu kan Terus dari situ Jadi SPA Single-place application Balik lagi ke Server-side rendering Karena banyak Banyak hal yang Apa ya Problem baru Yang terjadi di klien Kliennya berat lah Aplikasinya kurang oke Kurang snappy Terus juga Performanya kurang bagus SEO-nya jelek gitu kan Akhirnya balik lagi ke server-side rendering Balik lagi ke trendnya MPA Multi-place application Terus Muncul beberapa framework Yang mengedepankan HTML first Balik lagi Salah satu contohnya Astro Astro Kita bisa Bahkan bisa punya satu halaman Yang tanpa Kalau gak butuh Interaktivitas Dia gak akan Ada JavaScript Meskipun kita Ngodiknya pakai JavaScript ya Tapi kemudian dikompilasi Jadi HTML CSS Oh ternyata ada Halaman yang ada komentarnya Ada form komentarnya Yaudah masukin JavaScript disitu Tapi kalau misalkan blog post doang Kayak gini Ini ada JavaScriptnya gak Bisa jadi gak ada Bisa jadi Gitu Dan Astro Ada ya Code ini Code Code kan bisa di pre-render juga Gak ada tombol copy-nya Anggaplah gitu Atau apa gitu ya Bisa jadi gitu Kita gak tau kan ini gimana Yang jelas Si Astro ini perkembangannya sangat pesat Dan menariknya Kalau Astro ya Untuk Astro Maksudnya untuk Astro Menariknya karena dia bisa Menggunakan semua framework Jadi Apa ya Adaptasinya lebih lancar gitu Oh Semua UI framework Seksnya react Yaudah Pakai aja Oh saya suka view nih Bisa gitu Saya suka felt Bisa juga gitu Jadi Lebih Inilah Lebih smooth lah Transisinya Walaupun dia punya sendiri kan Komponen Astro ya Punya bahasa sendiri Punya DSL sendiri Kita bikin AI Namanya Boy Jadinya Astro Boy Apa tuh Ya boleh Yang nonton Yang umur Di bawah umur tertentu Gak ngejamanin Astro Boy Gak ngeris ya Astro Boy itu apa Mereka taunya Bobo Boy Nah Astro Astro itu kayaknya Itu menarik deh Soalnya mereka Keliatannya Framework pertama Bukan framework pertama Yang Apa Enable Bisa Static SSG SSR Dan lain-lain Tapi mereka yang pertama Secara deliberate Itu Bikin Apa Island Dan islandnya Kita user Maksudnya Bisa dengan mudah Milih By default Gak pake Client-side javascript Sama sekali Bisa juga Diload Dipaksa loading Blocking Bisa gak ya Gak inget Ya pokoknya load javascript Terus bisa Kalau udah idle Jadi Apa Kan sebenernya ada web API-nya tuh ya Apa Performance Request 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 frame No 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 Ada idle Ada idle Ada Pokoknya Kalau main thread-nya Nah itu Kan ada Kita passing callback Kesitu kan Nah itu di handle Sama astro Jadi pokoknya Loading client-side javascriptnya ini Kalau Si main thread-nya Udah Ada waktu luang lah Terus bisa juga yang terakhir Pake itu apa Interaction observer Kalau dia muncul di Teleport Baru di loading Jadi misalnya kasusnya Kita punya block nih Di atas dokumen Statik biasa Bawahnya client-side loading Buat komen misalnya Tapi usernya ternyata Nggak scroll sampai bawah Nge-click Salaman lain Kalau ditutup Ya udah Nggak perlu ngelaut Client-side javascript sama sekali Orang nggak dilihat Lazy loading ya Javascriptnya lazy loading ya Selama ini Sebelumnya sih developer Kalau yang beneran Peduli performance Sama UX Itu bisa sendiri Maksudnya dengan web API Tapi kan sulit Pertama sulit Maksudnya agak ribet Kedua Berapa banyak sih developer Yang sadar Segitu sadar Tentang hal-hal itu Nah jadi sama Astro nih Di permuda Itu terobosan juga sih Misalnya di Di tahun lalu ya Ya Mungkin 2 tahun lalu Nah ke depannya Bakal banyak Nambah meta framework Yang Apa Peduli detail-detail Soal performance Dengan sedetail ini Nggak ya Ini salah satu prediksi saya juga Apa itu Menurut saya Kedepannya itu Bukan lagi Banyak framework baru yang muncul Ini Jadi bahasa saya Bukan lagi Karena teknologi web API kita Core itu sudah Sudah matang Dan sudah tahu Menuju Sudah tahu menuju mau kemana Karena sudah Sudah ada konsorsium Sudah ada Spek Dibuat bersama Sudah tahu menuju kemana Jadi yang saya lihat Kedepannya Itu bukan lagi Framework baru yang Tiba-tiba punya Ide yang Gila Buat sesuatu yang berbeda Ya kan Nah Tetapi Lebih karena Framework yang berhasil Menciptakan developer experience Terbaik Jadi Kayak tadi yang Eka bilang Oke Si Astro Punya developer experience Begini Build toolsnya Udah bagus Atau dengan si Siapa yang bikin Turbo Pack NextJS ya Turbo Pack Turbo Pack Iya NextJS Versal Versal Dengan Membuat Turbo Pack Terus kemudian Buat Build tools Dev toolsnya lengkap Fit dengan VTJS Segala macam Dengan Dengan Apa Testing Segala macam VTES VTES Segala macam Developer experience Dibuat bagus Bisa mungkin ada Graphical user interface nya Untuk lihat Blah-blah Untuk melihat Untuk melihat Visualisasi Visualisasi Rendering nya Atau komponen-komponen nya Segala macam Bahkan Penat dengan Dengan yang Codex 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 Buatannya itu kan Wix kan Dari team Wix kan Oh iya Visualisasi I untuk react Nah ini Saya mengatakannya Dreamweaver untuk react Ini juga salah satu Meskipun Framework nya sama Atau library nya sama Kita saya gak mau berantem Soal react itu Bangun di atas framework Bikin tools di atas framework Bikin tools di atas framework Atau library Yang untuk mengedepankan Developer experience Ya mungkin nanti jadinya extension Figma Atkah Atau Whatever Jadi framework yang akan menang Di 2024 ini Yang akan dapat banyak traction Adalah framework yang berhasil membuat Developer experience terbaik Kalau menurut saya Oke Nah tadi kita udah bahas tentang Astro Ada lagi nih Quick Quick juga sama nih Karena Rata-rata poin dari setiap framework Yang baru muncul itu Mendepankan Kecepatan Efisiensi rendering Terus kemudian Sebanyak mungkin Modular Sebanyak mungkin Pakai Core web API Ya kan Rata-rata semua framework Mengajarkan yang sama Rata-rata Jadi Ya karena Sekarang yang mudah Maksudnya yang mudah Dan yang hasilnya bagus Kayak gitu Bagus ya Streamline Yes Jadi tinggal Suatu saat Maksudnya Tinggal lomba membuat Ecosystemnya yang dikembangkan kan Yes Betul Ecosystemnya Oke Lanjut mas Riza Lanjut ya Nah tadi kan kita udah Ngomain Astro Ada lagi yang namanya Quick Nah ini juga dia Menyebutkan bahwa HTML first framework Walaupun Dia gak bilang Zero JavaScript ya Tapi Minimum JavaScript Ini Juga menarik Karena yang bikin juga Sudah berpengalaman Membuat framework Yang cukup Ya yang bikin Angular Iya Yang cukup Dulu cukup Mindblown ya Jadi ini juga Banyak Banyak apa ya Banyak arsitektur Baru ada Kalau Astro itu kan Island Arsitektur Kalau ini ada yang Sebut Hydration Atau partial hydration Dan lain-lain Resume ability Dan Banyak lagi istilah-istilah yang lain Gitu ya Tapi Intinya adalah Mereka Mengedepankan bahwa Ini frameworknya Adalah HTML first Walaupun Di Kalau gak salah Di komponennya Ya tetap pakai JS Model seperti JSX ya Karena memang Keberhasilan react Untuk Membuat Menjadi Mainstream Jadi banyak juga Framework-framework yang Mengikutilah ya Terinspirasi dari sana Juga ada Enhance Ini agak sedikit Berbeda Kalau Enhance ini Dia lebih Mengedepankan Pendekatan ke Web API Jadi web standar ya Dia pakai Web component Apa yang dia build Sebagai framework Untuk Kenapa? Baru pernah dengar saya Ini Enhance Enhance ya Kalau gak salah Dia pakai web component Terus juga Beberapa Web standar yang Sudah digunakan Jadi dikumpulin Jadi satu Terus Apa lagi ya Dari sana Ada Alpine.js juga Dulu sempat Nge-hype Tapi Kayaknya Mulai Bersang ya Ini juga Istilahnya Ini kan HTML first ya Jadi dari HTML Kita tinggal Kalau kita butuh Di satu div ini Butuh Dynamics Yaudah Kita pakai Di bagian sini aja Gak perlu kita harus Introducing new framework Yang ukurannya sangat besar Gitu kan Ini ala-ala JQuery kali ya Modelnya ya Bukanya ini Mirip Swell Enggak Mirip Swell Atau view Cuma Kalau Swell sih Di compile Kalau ini enggak Kalau ini enggak Ya di compile juga Di bagian ininya Iya Iya kan HTML belum bisa Begini kan Enggak Ini jalan di rantai Mas Rizabeth Ini enggak di compile Lantai Iya Si script Alpine nya Yang nyari Apa Ya poinnya Mengquery elemen Yang ada attribute Attribute Sesuai Yang ditentukan Itu Makanya itu simple Selling pointnya Ini justru mirip View versi 2 Ini bahasa Interactivity API Iya Termsnya Lumayan kalau Misalkan teman-teman Cuma butuh Interaktif yang Kayak Apa On click Terus Modal Sekarang juga Udah native Muncul mobile Terus hilang Muncul Iya Ada Apa Saya paham ini Karena di WordPress core Salah Di WordPress yang Buatan blog-blog editornya Ada proposal Mau bikin Interactivity API Oh Oke Jadi Kedepangu Gak tahu Ya bikin sendiri Gak tahu ya Sendiri Inspirensinya Salah satu Referensinya Ya Proposernya Jadi Interactivity Begini Oke Oke Dan Ngomongin tadi View versi 2 Ini ya Wih Gak mau habis Udah habis Udah habis Kalau pas episode ini Waktu episode ini End of life Ini 2023 Jadi Gak di maintain lagi Gak di Security 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 Maintain Pastilah ya Masih ya Tuh Masih tuh Oh Sudah Benar-benar End of life Benar-benar Sudah end of life Iya Jadi Udah Gak di maintain lagi Silahkan Migrasi Ke versi 3 Yes Upgrade Versi 4 nya Kapan tuh Wah Gak tahu Saya Gak ngikut Kayaknya Harus Mundang Iya Versi 5 Langsung ya Versi 5 Karena Gak boleh kan Versi 4 Tapi Riat ada 13 Gak Kan Feng Shui Gitu Feng Shui Gitu Gak boleh Kalau Riat Nanti Gak ada 13 Riat Riat Udah 18 Iya Dulu Riat Ada 13 Gak Kalau Di Western Culture Kan Yang Gak Yang 13 13 Gak inget Ini Kayaknya Bener-bener Kita harus Ngundang Salah satu Yang Apa Yang Jago Vue.js Pengen Ngegali Lebih dalam Terus Terus Juga Penasaran Sama Nuks.js Sama Ekosistemnya Vue Secara Umum Undang Siapa Vue Indonesia Ada Indonesia Ada Warat Undang Warat Oh Iya Nanti Ini Masih Panjang Masih Panjang Siap Mas Mas Prabu Oh Prabu Boleh Boleh Oke Kita Lanjut Lagi Yang Menarik Eh tunggu Tadi Mas Riza Mengatakan Ada Partial Hydration Kata kuncinya Di sini React Partial Hydration Nasibnya Gimana Wah Gatau Emang ada Dia Pernah Dia Pernah Mengatakan Mau Ada Tapi Kok Gak Ada Gitu Saya Nunggu Sampai Sekarang React Server Komponen Aja Belum Selesai Iya 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 Justru Nanti Bakal Di Integrate Di Server Komponen Kali Ya Kan Sebenernya Kalau Prinsipnya React Server Komponen Di Render Maksudnya Dibikin Markup Dulu Di Server Coba Itu Tadi Render Client Tapi Tapi Dia Bakal Punya Mapping Komponen Mana Yang Harus Di Bawa Bawa Bukan Ini Iya Sebenarnya Sudah Sempat Ada Dulu Itu Apa Namanya Kayak Oh Obed Hype Kalau Mereka Mau Ke arah Buat Partial Hydration Coba Jelaskan Partial Hydration Ini Apa Teknik That Allow Web Developer To Build Site Using Their Preferred Framework But Only Send Generated HTML And CSS To The Browser By Default Oh Jadi Kayak Astro Digenerate Di Server Dikirim Ke Browser Tapi Dia Punya Sistem Cukup Pintar Buat Kalau Perlu Misalnya Button Button Markup HTML Button Ada CSS Styling Biar Button Warnanya Kayak Gimana Nah Tapi Sebenarnya Ada Click Handler Di Server Kan Gak Paham Soal Itu Ya Ponya Dikirim Button Dan CSS Dikirim Ke Browser Nah Terus Ada Proses JavaScript Yang Berjalan Mendeteksi Button Ini Ternyata Harus Interaktif Nah Kayak Semacam Di Replace Lagi Dimodifikasi Dengan Ada Click Handlernya Itu kan Client Side JavaScript Nah Si Partial Hydration Berarti Gak semua Gak Seisi Halaman Itu Serta Merta Langsung Di Replace Sama Pake JavaScript Semua Tapi Dia Tau Komponen Mana Yang Perlu 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 Dikasih Interaktifitas JavaScript Oke Terus Statusnya Gimana Cesar Data E-fetch Kayaknya Ya Kayaknya Barengan Sama Server Komponen Nah Kan Soalnya Kalau Di Server Komponen Dia Introduce Itu kan Directive Di baris Paling atas Kita Ngetik Use Client Nah Itu Kalau Use Client Keliatannya Si React Jadi Antara React Server React Yang Jalan Di Server Sama React Runtime Yang Jalan Di Browser Ya Gak Tau Gimana Sih Gue Juga Belom Coba Dan Gak Tau Jurohannya Gimana Mereka Punya Cara Ya Punya Semacam Source Map Gak Source Map Mapping Komponen Mana Yang Ada Use Client Yang Perlu Dihidrate Nah Tapi Kalau Baca Artikel Ini Kayaknya Udah Ada Ya Bukan Gak Ada Contoh Kodenya Tapi Gak Ada Kayaknya Ada Konsep Ngejelasin Konsep Yang Kita Bahas Tadi React Hydration Beda Ya Understanding Partial Hydration Gatsby Oh Gatsby 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 Nasibnya Gimana Itu Lo Yang Apa Dibeli Di Akusisi Netlify Terus Netlify Dampak Winter Banyak Yang Gatsby 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 Gat 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 Mungkin Ya Mungkin Nanti Teman-teman Ada Kalau Ada Sudah Tahu Nasib Nyeriak Dengan Partial Hydration Boleh Info 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 Kita Kita Pengen Tahu Oke Lanjut 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 Nah Selanjutnya Balik Ke namanya ke web standar jadi ada dua API javascript yang menurut saya menarik yang pertama adalah temporal API mana dia sebentar ya temporal API itu adalah buat date and time waktu ini sudah sampai stage 3 temporal API baru tahu sudah disetujui intinya sudah disetujui tapi kemungkinan ada perubahan minor jadi beberapa kan banyak tuh library javascript yang untuk menangani dan mengoperasikan misalkan date plus 1 day atau tanggal seminggu iya harus pakai djs atau momen.js jangan ya bagi momen.js yang besar yang lain-lain oh sekarang bisa kecil ya nah sekarang dari javascript natifnya juga sudah lumayan banyak mendukung API yang bisa menggantikan atau beberapa beberapa fungsi yang lebih lengkap lah fungsi yang lebih lengkap untuk bermain dengan tanggal dan waktu tanggal dan waktu ya jadi lebih lebih ini lagi lebih keren lah lebih keren dibandingkan lebih nyaman di bedanya sama DTPA apa sih apa bedanya sama DTPA ya kami metodenya lebih user friendly aja itu ada contohnya bawahnya ya kelihatan maksudnya gak begitu kurang jelas ya kurang nunjukin keunggulannya dimana yes temporal documentation temporal documentation pasti susah dibaca iya terlalu teknis teknis ini date masalah date ini silahkan baca sendiri nanti temporal is top level static global object like math current date and time nih temporal.now.instant ada instant ada epoch second ada epoch millisecond ada timezone oh bisa get user browser timezone juga ya bisa get user browser timezone betul terus kalau kita kalau kita mau bikin apa dari tanggal yang string bisa diubah jadi date object ya date object atau temporal object dalam hal ini str2 time str2 time iya kurang lebih iya kurang lebih terus misalkan date apa zone zona waktunya bertambah 5 jam 45 detik itu bisa ditambahin langsung tuh kayak gini jadi jadi 45 menit oh iya 45 menit ya plus 5 nih apa iya 5 jam mungkin 5 jam 45 menit kan somewhere di somewhere di India kali iya terus ininya juga lumayan apa objectnya lumayan lengkap ya dan lain-lain lah teman-teman bisa cari sendiri itu itu satu yang kedua nah ini juga saya tunggu-tunggu banget date API version 2 iya yang ngikutin kebutuhan jaman modern jaman now iya yang memungkinkan bisa-bisa library jadi depikated pasti mereka mal seneng sih yang iya mal seneng sebenarnya iya betul tinggal bikin rappernya aja lebih ini ya lebih sederhana ya daripada mereka implement sendiri oke yang kedua pipe operator pipe operator itu untuk chaining function untuk iya chaining function jadi misalkan kita mau oh ngerti ini dua kali kita klik dulu kali dua terus habis itu di fungsi di apa panggil hasilnya di add five lagi jadi kebanyakan korentesis ya capek iya dan dengan pipeline operator kita bisa panggil ini sepuluh yang disini jadi bacanya dari luar sepuluh dikali dua ditambah lima kalau ini kan kita mikir lu oh ini sepuluh dari dalam kan bacanya sepuluh di double dikali dua ditambah lima kalau ini dari kiri ke kanan aja kalau lebih sintaksnya aneh susah aneh ya sintaksnya aneh karena belum biasa cuma sebenarnya ngerti kenapa ngerti sih cuma pas liat ini apa pipeline operator ini di fungsi programing itu umum di linux juga kalau teman-teman tahu ya kalau misalkan kita mau ya pipe garis doang garis doang gak pakai tanda lebih besar dia garis doang jadi hasil yang disini akan masuk ke fungsi yang disini sebagai argumen jadi semua dianggap itu argumennya satu ya bisa argumen dua sebenarnya jadi misalkan double dalam kurung tiga berarti sepuluh dikali tiga gitu misalkan itu bisa nah sedangkan pipeline seperti ini itu sepertinya terinspirasi dari salah satu bahasa fungsional elixir yang sudah ada dari awal mereka pakai pipeline bener-bener kayak ini terinspirasi terinspirasi tepuk tangan buat elixir tepuk tangan oh iya tepuk tangan ada bahasa fungsional lain juga ada dan beberapa di javascript kalau misalkan teman-teman yang fungsional programmer banget gitu mereka biasanya pakai library seperti ramda atau apa ya yang fungsional gitu menyediakan seperti ini tapi caranya berbeda ada gak ya coba ya ramda.js ada ya masih dong yang pakai ramda.js masa dia udah baik tapi blocknya failing iya bentar apa pipe pipe operator istilahnya atau pipeline operator ada gak dia oh ini r.pipe nah ini dia r.pipe r.pipe jadi pipe-nya ya di dalam fungsi agak beda gak se-clear kalau kompos ya kompos betul kayak di reak kan ada kompos ya 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 kurang lebih kayak gitu ini kompos iya kalau kalau pipe itu dari kiri ke kanan kiri ke kanan kiri ke kanan kalau kompos itu dari kanan ke kiri oh iya betul iya betul gitu jadi terus kalau misalnya programmer ya left to right gimana eh right to left gimana jadi nah nah gue jadi tergantung dia codingnya bahasa inggris atau di bahasa aslinya arab gitu ya ada gak sih ide yang right to left bisa gak sih ya mungkin bisa tapi ya dia harus ngetik pakai bahasa aslinya kan kalau ngetiknya pakai bahasa inggris apa karakter latin unicode apa karakter latin karakter set latin yang ikut karakter set latin punya kenalan programmer yang right to left kita undang aja nanyain gimana codingnya dari kanan ke kiri juga gak kayaknya enggak deh saya punya temen yang dari Egypt which is arab ya disana ya ngomongnya ya ya maksudnya dia codingnya pakai bahasa inggris left to right left to right iya iya tetap left to right oke sudah dari saya cukup kayaknya kita bahasa apa lagi nih lanjut sedikit mengenai build tools seperti build tools dulu yang 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 sempat digadain AI gak bisa disuruh nge-build ya belum bisa disuruh ngatur-ngatur transmile building dan sebagainya mungkin entah lagi bisa itu yang kayak turbo pack ya sempat sempat gede ya turbo pack itu untuk replace web pack katanya jauh lebih cepat dari web pack dan sedikit lebih cepat dari si view Vite Vite nah apa kabar ini kan masih baru di ekosistemnya si next iya adopsinya gimana adopsinya di luar next di isnya ya salah satu wish list saya kapan saya lagi wish turbo packnya bisa dipakai untuk framework lain kayak jadi seperti drop in replacement untuk jadi drop in replacement untuk web pack aja bisa dipakai buat apa aja yang bikin orangnya sama iya tapi kan belum tentu dia bikin hal yang sama kan siapa tau dia justru dia dia pasti bikin hal-hal yang pas dia bikin web pack aduh harusnya gak kayak gitu kayaknya semua dia lampiasin disinunya betul iya ya tapi ini di next di isnya sendiri apakah sudah digunakan secara masif atau masih harus migrasi gak inget gak migrasi sih kontek aja langsung aja drop in jadi tinggal upgrade udah otomatis kepakai gitu gak pake turbo pack atau enggak cuma gak inget pasti kan kemarin baru belum lama the next conf ya itu maksudnya apakah ada pengumuman turbo pack udah jalan by default standar atau masih opt in gak gak inget oke oke sebelum kita lanjut ke AI Pak di 2024 conf apa nih yang kalian punya wishlist seandainya finance finance bukan hal yang kalian terbatas oleh finance dan visa kalian pengen wishnya itu pengen join conf apa di 2024 wah seru ini apa ya next lah pengen liat aja kayaknya mereka showmanshipnya kayak wow ya standar lah IO saya malah menanti-nantikan itu Bapak Google developer expert summit jadi summit jadi summit tapi jangan di Amerika pengennya jangan di Amerika pengennya di Asia Tenggara South East Asia aja jadi summit untuk South East Asia atau APEC gitu ya atau Google developer ekosistem secara umum kayak kemarin di Bali kan itu dikumpulin GDG GDE women text maker dan lain-lain dikumpulin dari satu tempat itu dari segi budget juga jadi lebih itu daripada harus di Amerika ya asal jangan di Jakarta ya jangan di Jakarta Jogja boleh Jogja Jogja Raja 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 Makassar 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 di IKN 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 reak conf ada gak sih? masih ada gak sih reak conf? masih not conf mudah-mudahan ada CDS CDS hidup ya mudah-mudahan CDS iya semoga nah terus ada ini conference yang agak niche skala nya lebih kecil daripada yang lain cuma menarik posis video-videonya bagus-bagus perv now iya ini selalu di Netherlands sana ini menarik sih dan kayaknya gak terlalu besar ya maksudnya skopnya ya segitu-gitu aja jadi emang target marketnya di Eropa sih iya Eropa kan negaranya banyak ya luas ini juga menarik sih tapi taunya buat kalau anak Round N tuh kayak wow banget sih yang nyenangin banget buat dilihat oh iya ada satu lagi yang pengen ada sih web unconf iya tapi pengurusnya udah gak ada udah gak aktif bukan gak ada udah gak aktif web unconf juga seru seru-seru iya enggak ngejamanin web unconf loh ngapain sih enggak jadi lebih ke jesconf jesconf dia belum tahu juga ya pengurusnya gak aktif pada sibuk udah mager udah mager karena udah kelamaan pandemi terus udah overwhelm kan terus mau bikin acara kayak Jakarta JS meetup aja tuh belum regular lagi belum bisa regular lagi masih berat memang berat sih ngurusin meetup itu saya aja udah sudah mulai menuju pensiun yang gak pensiun regenerasi ada penggantinya gak? tapi kalau ada penggantinya kan bisa disebut regenerasi Jakarta WordPress meetup Jakarta kan udah jalan udah jalan oke menarik 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 ya next kita pastinya 2024 pasti terlepas dari AI AI everything is AI everything is AI yang pasti nah kalau di dunia web generator-generator tooling yang udah ada apa aja ya sekarang yang paling baru kan yang pasti itu untuk kodi terus buat generate apa kayak generate kode kayaknya PL draw gitu apa sih kita kita bikin webframe bikin komponen ya jadi maksudnya itu kan kayak satu satu layer lagi kalau copilot atau semacamnya kan kita ngasih prompt buatlah ini 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 kita harus ngegambarin pakai kata-kata yang mana itu kadang agak ribet kalau misalnya UI komponen nah kalau TL draw kita bikin gambarnya dibikinin komponennya itu yang pertama bikin heboh habis itu ada V0 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 ini kita bisa bikin kita bisa jelasin saya mau bikin apa nanti dia akan generate react komponen karena ini dari versal kan jadi ini spesifik ke react gitu jadi seperti apa ya seperti Tailwind UI tapi bebas kita bisa meng-customize bisa upload gambar juga kayaknya deh oh dari gambar YouTube video card for ngobrolin web gitu nanti dia video card video card video card isinya video card CARB video card card for ngobrolin web podcast ya iya ngobrolin web dia gak tau apa iya saya terkenal itu kah sign in harus sign in dulu oke lah terus passwordnya oh ya 2024 kita bisa tau passwordnya GitHub Mas Riza dong oh enggak kan udah kondisi login GitHub start generate oh gak hilang pakai local storage ya bagus disimpan yang bikin versal gimana nih kok kosong you are in the QE ngantri dulu ngantri podcast title ya udah gitu doang oh belum 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 selesai dia lama dia prosesnya karena gratisan episode 1 ini ada tanda play apa nih tanda icon bisa icon oh icon oh icon kirain dan play terus ini ada yang kedua ini kayak iklan ya ini tapi bagus ya ya bagus keren juga ini ya misalnya layak lah ini kurang ini ya ini yang bagus ya terus kita lihat kodenya gimana udah pakai ini nih cardnya dari mana komponen oh langsung gini ya in place langsung ada komponennya komponennya di delete otomatis ini pakai tailwind ya tailwind ini tailwind wow canggih sekali nah terus ini nih kan processing power kayak tadi tuh kita harus queue ngantri terus apa sih kalau promptingnya panjang kan orang suka ngitung tuh token misalnya apa token processing power ya jumlah tokennya check GPT kayak gimana nah biasanya kayak gitu tuh kalau makin banyak yang pakai kan harganya turun ya maksudnya kayak makin murah ya mungkin di tahun ke depan kalau sekarang karena masih langka jadi kayak itu masih apa masih mahal lah mungkin makin lama ke depannya di tahun ini bakal makin accessible bisa lebih mudah diakses lebih murah lah lebih mudah diakses lebih murah karena banyak kompetisi harusnya perang harga ya kan terus juga banyak opsi untuk open source jadi bisa deploy sendiri atau jalanin di localhost jadi ya semakin harusnya semakin berkembang ya si AI ini dan apalagi bisa kita generate dari ya pengen tahu sih bakal itu sepanjang tahun 2023 aja udah muncul dua itu yang pas baru muncul ya bikin heboh nah kan gak mungkin sepanjang tahun ini gak ada apa-apa siapa siapa yang bakal ngerilis sesuatu dan itu kayak gimana ya siapa tahu misalnya nih scan muka kita ekspresi muka kita kira-kira kita pengen komponen kayak apa dia nebak sendiri dari muka kita saya lebih pengen ada AI yang bisa konsultasi atau berkomunikasi sama klien karena biasanya klien saya pengen websitenya yang kayak gini tapi nanti di bagian bawahnya itu harus bisa begini ya saya mau bikin kayak Facebook itu kayak Facebook jadinya dua minggu belum sampai segitunya tetapi apa namanya kemarin teman kerja saya pakai Fatom Notetaker itu ada satu benar-benar ada ya Fatom oke jadi dia pakai tools ini kita zoom terus di si Zoom meeting iya zoom meeting dia apa ikuti dalam zoomnya dia akan nge-record dan kemudian akan summarize point-point dari percakapan kita oh summarize ya wow nice which is saya wow saya ngomong bahasa inggrisnya ngacok gitu bisa tahu dia dan hasil summary-nya itu bagus loh kayak oh ya saya ngerti poin-poin ini ini poinnya saya benar ini poin saya benar-benar gitu dan lumayan komprehensif hasilnya Fatom Notetaker tapi Indonesia belum ada ya iya nah salah satu tools-tools begini ini akan banyak muncul ya saya akan expect akan banyak lebih banyak muncul yang mungkin kalau teman-teman terinspirasi bisa terus bikin versi Indonesia atau ya bikin produk aja dari Fatom misalnya kita rapat sama klien nih kita summarize klien maunya apa terus kita suruh LLM yang merespon ke kliennya terus pakai yang kemarin kita bahas ingat gak Synthesia atau yang dipakai apa yang gak dipakai sih maksudnya ya kayak apa ya atau produk yang generate orang-orang kemarangan dari AI nah itu skrip jawabannya dikasih ke dia dia suruh ngomong ke klien bisa 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 boleh jadi kayak di-chaining gitu ya di-chaining terus hasil hasil summary-nya terus dibikin jadi cold skeleton terus kemudian terus suruh bikinin tiketnya sekalian bisa juga tuh pakai Zapier ujung-ujungnya Zapier terus bikin tiketnya terus jadi epic udah tuh dari hasil meeting jadi notes notes jadi tiket tiket itu bisa banget terus buat description-nya udah jadi deh sprint 1 udah deh belum yang bikin LLM atau AI khusus buat agile agile project management nah ini ide bisnis kalau temen-temen yang nonton ada yang bisa bikin lumayan tuh pasti ada ya pasti bisa dijual ke oh mumpung baru ada topik soal Gemini itu juga apa namanya oh iya benar mau ada ini ya ada discussion discussionnya banyak banget di Kaggle kalau memang mau membangin pakai Gemini API sudah sudah banyak nih kode-kodenya juga contoh-contohnya sudah ada di sana sama temen-temen jika ingin mencari dollar yang agak itu mencari dollar bisa ikut competition-nya tuh tapi bukan Gemini API ya maksudnya bisa pakai Gemini API untuk ikut competition Kaggle competition bisa ada Kaggle competition di top competition itu ada top competition adanya lumayan kiri-kiri turun active competition bisa 100 ribuan juga lumayan kalau menang detect AI generated text nah ini buat yang nyontek-nyontek tuh dia bisa detect ya iya iya buat AI untuk anti-AI AI untuk detect AI AI makan AI AI makan temen makan temen temen-temen yang nonton coba wishlistnya untuk penggunaan AI selanjutnya chaining AI ide-ide gila AI gimana coba diskusikan iya betul oh iya mau cerita sedikit tentang pengalaman pakai co-pilot chat baru kemarin cobain terus coba bikin aplikasi dari awal pakai Redwood JS karena bisa scaffolding kan bisa generate dan itu karena diintroduce sama Eka iya karena diintroduce sama Eka juga penasaran terus coba enggak enggak demo live ada videonya nanti akan publish juga akan publish juga jadi tungguin aja itu saya bisa bikin Twitter clone sederhana tanpa coding sama sekali cuma ngeklik-klik aja terus prompting jadi homepage-nya tolong tambahkan list of tweet dia bikinin terus tolong styling CSS-nya miripin sama Twitter dibikinin sama dia itu udah menarik sih udah seru banget gitu cuma dia balik lagi ya kayak mikir kata-kata buat misalnya kita ngomong ngetik yang pendek kadang kan dia salah tangkep bikinnya oh tapi kita ngerti salah tangkep jadi kita harus jelasin oh bukan yang ini tapi yang begini sempat kejadian dua yang pertama pas saya minta tolong di homepage bikinin list of tweet dia bikin komponen jadi dia bikin komponen atau dia pakai komponen Twitter sell kan kalau kalau di Twitter pakai sell-sell gitu kan terus saya bilang saya nggak mau pakai komponen tambahan maunya langsung aja JSX dia bikinin terus pas minta sorting-nya kebalik masa tweet yang baru di bawah gitu kan saya bilang ini kayaknya kebalik tolong di apa tweet yang terbaru di atas akhirnya dia kasih solusi GraphQL-nya dibikin created date-nya di sorting by created date dan begitu dijalanin error terus saya copy paste aja errornya terus dia bilang oh ternyata GraphQL di Redwood nggak support katanya akhirnya dia sorted date-nya pakai eh sorted tweet-nya pakai JavaScript gitu ya gitulah yang baru apa baru mengalami baru mengalami jadi seru 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 banget dan apa ya sayang banget kalau teman-teman tidak memanfaatkan karena bukan bukan apa ya bukan untuk menggantikan kita pekerjaan kita gitu tapi lebih ke untuk belajarnya itu lebih enak gitu terus mempercepat mempercepat hal-hal yang repetitif repetitif nggak perlu misalkan kita butuh dummy data 100 gitu copy paste sampai 100 baris gitu habis itu diganti-ganti kan mendingan langsung aja sih dia kita minta bikinin kalau bikinin data yang kayak gini 100 100 dummy data dia bikinin gitu kan jadi justru jauh lebih cepat dan efektif gitu walaupun ya beberapa kali juga sering error maksudnya halu ya dia nggak tahu ini project apa terus habis itu generate yang baru kok komennya aneh gitu kan ada kayak gitu kejadian kayak gitu tapi overall experience-nya udah mulai menarik lah bagus lah enak nah ini ada apa ya seperti keresahan kali ya keresahan kayak kalau AI-nya semakin apa semakin pintar kita sebagai developer itu semakin semakin yang harus kita lakukan apa maksudnya apa yang harus kita misalkan katakanlah ada seorang junior developer gitu kan atau anak fresh graduate lah yang yang baru belajar ngoding dan ternyata dengan berbekal kita co-pilot chat itu udah bisa bikin app tanpa kita mengerti misalkan walaupun sebenarnya kalau menurut saya ya fundamentalnya harus tahu kita harus membedakan solusi yang dikasih benar atau salah gitu kan kita bisa pilih tapi kalau misalkan teman-teman yang belum mengerti terus tiba-tiba pakai atau apa kayak bargaining-nya kurang gitu buat apa kita hire junior kita kan udah punya AI silahkan pakai aja gitu itu ada ada apa ada opini gak dari teman-teman kira-kira teman-teman justru membuat justru entry point untuk kata junior itu semakin naik levelnya setuju karena oh harus level leveling-nya harus lebih naik lagi lebih tinggi lagi ya ini ya skandarnya ya kayak kalau bego-begonya sih hal yang simple kan udah bisa dikerjain AI berarti level junior-nya harus apa harus bisa mendirect harus punya pemahaman yang cukup untuk mendirect si AI-nya untuk kerjain hal yang repetitif atau simple jadi harus bisa minimal punya pengalaman buat application in production yang maksudnya bisa dipakai pernah terjun di open source karena suatu saat pakai kayak rajin ikut dengan benerin bug orang segala macam itu kan ibaratnya pengalaman itu kan akan muncul kalau kita pakai nggak bisa muncul kalau benerin bugnya orang lain misalnya benerin bugnya AI benerin bugnya di forum segala macam atau ikut-ikut freelance di forum yang ujung-ujungnya punya pengalaman itu barrier entry point untuk junior itu justru jadi tambah tinggi lebih tinggi tambah tinggi ya iya apakah mas Tiza bilang apa yang sudah bisa dikerjakan AI misalnya apa yang bisa dikerjakan junior bisa digantikan sama AI iya daripada hire junior mendingan beli langganan copilot udah disuruh kerjain yang lain aja namun tetap harus ada yang nyuruh harus punya resource buat nyuruh kalau developer yang lain bikin hal yang lain kan tadinya maksudnya gini kalau misalnya satu project bisa membutuhkan let's say tiga tiga engineer satu lead satu lead satu back end satu front end atau sebelumnya ada satu junior yang bisa bantuin di front end atau di back end tetapi yang junior jadi gak perlu karena individunya bisa dibantu AI karena efisiensi mereka naik satu setengah kali lipat contoh efisiensinya jadi gak butuh junior lagi intinya gitu kan ceritanya masih ibaratnya dari sisi saya berarti ya kata junior sudah harus naik level barriernya harus naik jadi ada ada sesuatu yang unik yang dibawa si junior ini ya misalnya mungkin lebih bisa punya apa namanya kemampuan box fixing yang lebih baik atau prompting yang lebih jago ataupun sesuatu yang dibawa on the table prompting itu tidak semudah yang kita bayangkan jadi kemampuan komunikasi kemampuan menulis mengungkapkan apa yang ada di kepala kita menjelaskan ke dalam bentuk teks itu tidak semudah yang kita bayangkan untuk bisa membutuhkan membuat sebuah prompting yang bagus membutuhkan kemampuan dasar ya sama pengalaman pengetahuan dasar pengetahuan apa yang mau kita prom pengetahuan dan jam terbang berarti fundamental jadi jauh lebih penting lagi dong dibanding sebelum-sebelumnya betul menarik sama itu satu lagi ini jadi gimana lanjut jadi mungkin apa ya dari kalau ada pertanyaan ini kita apa ya lebih ke gimana cara memanfaatkan AI apakah kita lebih dulu misalkan nih yang baru belajar programming nih apakah kita belajar lebih dulu tentang bagaimana memanfaatkan AI atau belajar fundamental dulu bareng bisa gak sih kita suruh bikin tapi kita suruh jelasin juga ini apa habis itu kita ngelik sendiri kita klik misalkan kita bisa minta dikasih link buat belajar di kopala kan ada slash explain yes nah itu yang paling sering saya pakai kalau saya gak ngerti lagi explain explain this code nanti diterangin tuh satu-satu nah itu ya jadi bahan saya untuk ngerti oh ini fundamental oh ini masuk jadi jadi jangan cuma pakai kodenya tetapi explain kodenya kalau bisa kalian juga oh kodenya begini contoh menarik ya contoh menarik barusan barusan terjadi tadi pagi ya tadi pagi benar bukan kemarin saya kadang suka lupa waktu salah kemarin kemarin karena hari ini teman saya udah libur kemarin kemarin jadi dia bertanya kepada saya kenapa jadi ada satu kasusnya gini dia add komponen ke satu list untuk post gitu ya maunya kalau di klik post itu komponen itu masuk ke list scrollnya otomatis ikut turun ke scroll height yang paling terakhir jadi komponennya masuk tetapi scrollnya ikut turun di react seluruh seluruh viewport atau cuma kayak ada divnya kan kita mau nambahin post tuh tetapi kalau misalnya nambahin post tetapi kalau post yang kita tambahin gak kelihatan sebenarnya dia di kena scroll kan harusnya lebih bagus experience-nya setelah kita nambah scrollnya ikut turun scroll to elemen itu dia cuma tambahin scroll to di elemen tetapi dia bilang kok gak workingnya dia tambahin scroll to aja kok gak workingnya kenapa ya tetapi kalau dia nambahin beberapa kali bisa ikut turun gitu saya cuma bilang coba tambahin set time out rest condition berarti oh iya baru dia elemennya belum ada setelah saya kasih tau saya tanya lagi tau gak kenapa dengan set time out bisa 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 working ternyata dia bisa jawab dia tanya sama copilot dia tanya sama copilot dia tanya sama kenapa ini bisa jangan baru si copilotnya jelasin yang terjadi adalah si risk connection jadi saat react life cycle belum selesai scroll hike itu masih tetap segitu dan setelah dia scroll to nya jalan ya gak terjadi apa-apa tapi setelah reactnya selesai turun kan jadi kalau dengan set time out reactnya selesai dulu baru di scroll to makanya bisa terjadi smooth transition nya smooth scroll itu sih dia tanya copilot dan dia kasih tau oh gitu nah interaksi seperti ini yang saya mau ceritakan adalah meskipun saya ngasih tau sama si kolik saya teman saya bekerja setelah itu dia tanya lagi ke copilot kenapa kode yang saya kasih tau itu bisa jalan dan waktu saya tanya dia bisa jawab dengan benar nah ibaratnya dia profesional loh maksudnya meskipun sering menghadapi hal-hal tapi ada aja bug yang dia gak tau gak semua orang tau semuanya tetapi dengan adanya bantuan AI dia bertanya lagi dan terus belajar jadi kita bisa memanfaatkan AI itu sebagai asisten pribadi kita kalau gak paham tanya gitu sampai kita mengerti kenapa kode itu bisa jalan itu penting ya jadi gak cuman terima jawaban terus udah gitu ya jadi seperti yang masih di setakatan tadi yang mana duluan barengan misalnya ada mungkin kalau dari sisi belajar kita dapat kode yang misalnya belajar framework tertentu ya dia kan dapat kode kita copy paste kita coba hello worldnya jalan terus kita tanya AI kenapa ini bisa begini kenapa ini bisa begitu berarti selanjutnya berarti ibaratnya mulai setapak-setapak tapi berbarengan belajar promptingnya ya sambil dicoba kita ganti-ganti sendiri kan kita modif biar kita tahu juga caranya modif gak cuma bergantung ngekopas apapun yang dikasih sama AI tapi kita modif kita lihat hasilnya gimana sesuai mental model kayak bayangan kita gak kalau kita ganti ininya jadi begini loh ternyata gak beda sama ekspektasi kita misalnya ya kita bisa tanya lagi ke AI kan jadi itu kayak ada cycle apa ya learning cycle learning cycle ya menarik menarik nah ini masih topik ini nih ngaruh sama salah satu bukan prediksi sih jadi pemikiran juga selama ini kita dapat konten tentang teknologi ya misalnya antara lain dari sosmed terus banyak konten kreator ya misalnya kalau kita sering nonton youtube lah apa youtube fire fire ship ya yang jadi youtube ya youtube atau twitch misalnya apalah primogen primogen ya itulah atau can see dots atau siapalah terus mungkin banyak orang rata-rata belajar dari channel-channel konten kreator seperti itu atau mungkin kalau yang lebih klasik udemy lah atau course platform sejenis ya yang kita beli course terus ada manusia orang yang kayak bikin silabus terus narasi dia ngomong sambil nunjukin kode nah selama ini kan pola yang udah ada kayak gitu tapi di tahun terakhir ini kemarin kan udah mulai disrupted sama AI yang barusan dibahas tuh apa AI itu LLM yang apa LLM untuk coding itu sangat bagus dalam mengajari lah dalam mengajar dan bisa nge-custom kayak ngejelasin hal yang sesuai masalah yang kita alamin atau kita tanyain atau sesuai kode kita nah mungkin 2024 ada gak ya kayak mungkin konten kreator yang berbasis AI atau kursus-kursus yang full berbasis AI udah ada belum sih full berbasis AI maksudnya kontennya berdasarkan si AI yang yang AI AI generated terus kontennya juga misalnya apa narasinya contoh-contoh kodenya itu dari AI semua gak tau ya ya itu ide doang sih terus misalnya itu apa kan biasanya kalau kursus Udemy dibagi di lesson-lessen gitu ya kadang ada tesnya nah jadi misalnya kalau AI di setelah satu lesson ada eksersisnya nih berdasarkan apa hasil dari oh personalize gitu ya personalize kayak choose your own adventure gitu loh bisa apa kontennya bisa dynamic berubah-ubah sesuai respon apa kemampuan kemampuan studentnya terus mungkin minatnya nih keliatnya si apa minat atau mungkin studentnya kuat dimana kayak ya customize lah kayak baca novel Ghostbump jaman cerita Ghostbump iya itu namanya polanya choose your own adventure itu iya apakah kamu akan lari apakah kamu akan masuk ke pintu itu kalau lari masuk ke halaman 21 kalau online course sih kayaknya belum pernah denger ya tapi kalau ada yang bikin game yang apa yang text base game adventure yang apa yang kayak gitu dulu ada apa sih yang legendaris tuh itu ada jadi dia udah pakai AI jadi misalkan ada karakter kita nih ada pintu terus ada barang-barang apa gitu ha apa flappy board flappy board bukan bukan jadi bisa pilih mau buka pintu atau buka jendela misalkan jadi kalau buka pintu nanti kita tuliskan open the door dia open the door nah itu engine-nya itu AI itu udah ada jadi auto-generate gitu tapi kalau online course kayaknya belum pernah dengar itu sama content creator jadi kan ya kayak ada mas Risa lah content creator manusia beneran kan ada padika ada siapa atau kalau di luar yaitu ada primogen ada kensidos nah kali suatu hari kita bakal lihat persona jadi kan kalau content creator atau influencer atau apalah istilahnya itu kan bukan cuma materi kodenya tapi mungkin ya bukan mungkin pasti ada karakternya cara penyampaiannya kayak ya ada ciri khas sendirilah ada minat-minatnya juga masing-masing punya framework kesukaan nah kapan ya kita lihat content creator yang pure AI itu TV1 AI nah itu kan nyaster kapan ada tech tapi jadi kepikiran malah pengen justru pengen bahas topik-topik fundamental gara-gara AI ini takutnya ada gapnya semakin tinggi loh dari apa jadi yang yang junior nih yang tadi Ivan sempat bilang juga barrier to entrynya makin tinggi kan yang kedua saya mikirnya gini junior ini junior yang belum bisa memanfaatkan AI dia akan stuck disini yang senior yang bisa memanfaatkan AI dia bisa akselerasi terus nanti perusahaan kita mau hire junior gak bisa karena gak juniornya belum qualified gak ada yang junior naik ke senior yang senior udah naik misalkan ke jadi team lead atau jadi principal dan lain-lain yang junior ke seniornya gak ada jadi gapnya itu semakin tinggi karena dia satu belum bisa memanfaatkan AI yang kedua mungkin dia bisa memanfaatkan AI tapi codingan copy paste buta semacam stack overflow versi 2 jadi ketemu solusi kopas udah tahunnya gak jalan cari lagi sampai gitu takutnya kejadian seperti itu rawan gak sih bakal ada kayak bukan senior tapi mid-level palsu gitu banyak jadi apa misalnya pas tes masuk kerja entah gimana bisa pakai apa mungkin githubnya rapih gitu repo-nya banyak aplikasinya bagus-bagus ya sebenarnya itu dibalik layar dia pokoknya ya gitu cari-cari terus tapi gak ngedalemin gak tau kenapa gak ngerti prinsipnya cuma portfolio-nya bagus pas tes masuk ya kan gak semua perusahaan sistem seleksinya beneran yang kayak ketat banget belum tentu yang menseleksi si developer yang beneran kerja disitu kan siapa tau pakai rekruter atau apalah yang kurang AI juga AI juga cuma seru testingnya dikerjaan AI dia memeriksa AI juga jadi atau entah gimana pokoknya dia lolos dia keterima karena terlihat seakan-akan jagung tapi pas udah masuk pas ketemu sama orang beneran pas harus memenuhi apalah kayak kebutuhan produk kebutuhan bisnis yang terus dia dia disuruh ngasih pertimbangan ya pokoknya setelah udah teranjur onboarding baru rekan-rekannya yang sebel kan yang lapor nih orang kayaknya gue curiga nih orang gak ngerti apa-apa deh betul makin banyak fenomena kayak gitu gak sih kayaknya mudah-mudahan enggak ya akan akan ada kemungkinannya ada kemungkinannya ada hukum 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 rimba seleksi seleksi alam terjadi enggak seleksi alam yang 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 hustler pinter hustling dan survival akan naiknya cepat yang malas akan terlindas hilang mungkin satu dua tiga kejadian mungkin terus habis itu mereka belajar tapi penipu impostor impostor beneran bukan impostor sindrom itu agak buang-buang duit yang kasihan itu adalah yang beneran yang beneran jago yang beneran jago tapi tapi gak mau pakai AI bukan yang beneran jago tetapi gak pernah pernah gak sih kelihatan orang yang iya di subnya gak bagus CV-nya jelek gak pernah nampil iya tapi sebenarnya jago dia terexpos dan gak sering ngomong gitu karena bukan dia bukan tipe orang suka ngomong gitu tapi kan gak semua orang suka ngomong tapi tetap aja dia harus berkarya dong misalnya gak suka ngomong jadi text speaker atau apa bikin library ya atau bikin apalah dia jago dan karena company-nya punya tempat tempat dia bekerja itu ada apa ya barangnya NDA dia jadi apapun karyanya gak pernah bisa dipublikasikan tapi jago gitu iya banyak orang-orang yang seperti itu yang bisa gelindas sama yang yang wow yang LinkedIn yang super keren yang GitHub-nya hijau semua itu yang itu yang pernah ada kejadian ngikutin gak tapi ini bukan bukan tentang programming cuman ada satu conference teknologi saya lupa nama conference-nya apa terus ada satu narasumber cewek yang disitu dia sebagai software engineer atau principal atau lead engineer di perusahaan teknologi besar di Amerika entah itu Uber atau lift atau apa saya gak tau gak inget terus ditelusuri ditelusuri ternyata itu buatan jadi LinkedIn-nya itu dibuat oleh AI fotonya dibuat oleh AI dan orang yang bekerja apa ditanyain seluruh kantor itu gak ada orang itu yang bekerja disitu dan ternyata akhirnya si conference itu akhirnya terbongkar lah ternyata dia taruh orang itu si cewek imajiner itu karena supaya inklusif itu pernah dengar kayak gitu jadi pokoknya gak ada yang kenal itu orang tapi kayaknya sosial medianya aktif gitu ternyata itu di akal-akalannya si conference ini supaya seolah-olah ada apa pembicaraan dari cewek dari perempuan female speaker iya dia effort sebesar gitu kayaknya lebih gampang cari female speaker beneran sebenarnya lebih murah maksudnya lebih reasonable kan anrik ya eka fyi mau kok datang kesana gitu ya iya siap ya gak tau lah intensionnya apa tapi iya pasti akan ada orang-orang yang akan memanfaatkan dengan tidak baik gitu termasuk juga floper iya oke oke ada lagi ada lagi kita lanjut selanjut dari AI ini wishlist saya gak tau bakal trending 2024 tapi wishlist semoga akan terjadi namanya juga wishlist ya sustainability jadi sustainability ibaratnya kan kita sudah paham kecepatan kita semua berlomba-lomba call web vital ada juga aliran accessibility yang untuk yang membutuhkan ya accessible namun ada satu expect lagi itu sustainability itu bagaimana supaya kode yang kita hasilkan sustainable footprint apa sih meminimalisir footprint minimal footprint minimalis meminimalkan listrik apa cicak carbon apa sih karbon jumlah pemakaian listrik yes jadi bagaimana kode kita supaya efisiensi untuk penggunaan power yang ujung-ujungnya bisa meminimalkan carbon footprint iya meminimalkan kalau yang lebih selfish egoisnya lebih meminimalkan budget juga kalau jalan di servernya biaya listrik biaya listrik jalan servernya lebih waternya lebih rendah powernya kalau kita mikir dari dari global mungkin dari makronya kan mungkin kayak pakai renewable energy segala macam tapi kalau kode-nya kita sendiri yang terlalu banyak pemakaian power di dalam for loop segala macam ada cara yang lebih big annotation misalnya terlalu banyak pakai power ya teman-teman coba memikirkan bagaimana kodenya supaya penggunaan powernya lebih rendah ada banyak materi-materi yang sudah untuk sustainable sustainability coba dimulai dari diri kita sendiri meminimalkan pemakaian power itu saja wish list ya wish list oke ada lagi ada lagi udah sudah cukup serba AI serba AI ya kalau begitu jangan lupa ditunggu apa topik tautan dan pertanyaan-pertanyaan menarik disini nah teman-teman bisa create new discussion disini kalau ada ide untuk topik bisa klik yang ideas kalau ada yang mau didiskusikan bisa Q&A ada yang mau pamerin karyanya bisa show and tell nanti kita bisa lihat juga bareng-bareng jadi silahkan langsung ke sana .in ngobrolin untuk malam hari ini mungkin kita udahan dulu terima kasih buat atensinya kita akan ketemu lagi minggu depan mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa live lagi tahun depan dengan topik yang berbeda tahun depan jadi selamat menikmati tahun baru 2024 semoga tahun ini kita bisa lebih produktif lagi dalam berkarya lebih sukses lagi semuanya yang belum dapat kerjaan mudah-mudahan diberi pekerjaan dan sampai ketemu minggu depan bye-bye bye 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 bye